Intro Selamat sore, selamat datang dikasih Tuhan Kita ketemu lagi dalam siapa malam GKD Gading Indah Di belakang saya ini Ini adalah sebuah pohon zaitun Olive tree Ya lumayan lah ya Nggak usah pergi jauh-jauh ke timur tengah Atau ke Eropa, ke sini saja Saya sudah bisa melihat pohon zaitun ini seperti apa ya Sering saya pakai sebetulnya hasil produknya Yaitu minyak zaitun Olive oil Buat bikin pasta, buat bikin steak Tapi baru kali ini Saya tahu atau melihat pohonnya seperti apa Dan ini kalau menurut keterangan tadi di plat itu Pohonnya ini sudah berusia 100 tahun lebih Bayangkan Jadi pasti pohon ini sudah tumbuh entah dimana Kemudian dipindahkan ke tempat ini Karena tempat ini pastilah jelas Usianya belum 100 tahun Baru mungkin ya 10 tahun juga belum kali ya Nah yang penting saudara-saudara Dalam tradisi kekristenan sudah sejak lama Sejak gereja mula-mula Dahan pohon zaitun dan burung merpati Sudah menjadi sebuah simbol perdamaian Simbol yang banyak ditemukan di katakombe-katakombe Digunakan dalam sebagai hiasan dari tempat-tempat ibadah kristiani Digunakan dalam berbagai pengajaran ya Bahkan dikutip atau disebutkan juga oleh banyak pujangga kristian Dari abad-abad pertama, abad-abad awal gereja berdiri Dan simbol itu kemudian sampai sekarang diadaptasi oleh dunia barat Mata simbol burung merpati yang menggigit Dahan pohon zaitun dengan bunga, dengan daunnya Menjadi simbol perdamaian di mana-mana Dan kalau kita ingat memang Damai, damai sejahtera, shalom Adalah salah satu poin penting Atau salah satu poin penting Dalam iman kita Tuhan hadir Tuhan menghadirkan damai sejahtera yang sejati Dalam dunia Di dunia yang penuh dengan berbagai macam kekacauan Ketakutan, kengerian Tuhan menghadirkan shalom Damai sejahtera Yang bukan hanya bermakna Tidak ada perang, tidak ada orang ribut, tidak ada orang berkelahi Tetapi shalom itu bermakna Ketika semua hal yang baik dari Allah Bisa terjadi, terwujud Jadi memang sangat luar biasa Arti shalom, damai sejahtera Yang sering dilambangkan dengan daun atau dahan poin zaitun ini Dan yang menarik, yang penting Yang perlu kita ingat juga Kita semua dipanggil Kita semua diajak Untuk menjadi para Pembawa damai sejahtera Surat Roma Dalam surat Roma Rasul Polos mengatakan Kalau itu bergantung kepada kita Sedapat-dapatnya Hiduplah dalam damai sejahtera Dengan orang-orang Di sekitarmu Bahkan Kalau kita ingat Tuhan Yesus datang ke dunia Dia mati Di kayu salib Dan bangkit lagi Pada hari pasca Untuk menghadirkan damai sejahtera yang sejati Untuk menghadirkan damai sejahtera Bagi kita Bukan cuma manusia Tapi juga seluruh ciptaan Yang ada dalam Alam Yang ada di bawah kuasa Allah ini Karena itu sosial negasi Tuhan Mari Kita jangan cuman Menghindari Pertikaian Kita jangan cuman Tidak berantem Tidak berkelahi Tapi Kita Mencoba Mewujudkan Segala yang baik Dari Tuhan Sedapat-dapatnya Kalau bergantung pada diri kita Kita wujudkan Damai sejahtera itu Dengan memberikan Apa yang baik Melakukan apa yang baik Untuk kehidupan bersama Sehingga semangat dari Pohon Zaitun ini Bisa Sungguh-sungguh Nyata dan hadir Dalam kehidupan kita Selamat sore Tuhan memberkati selalu Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Untuk anugerahmu Berupa damai sejahtera Yang telah kau berikan Dalam Yesus Kristus Yesus yang telah Memperdamaikan kami Dengan Allah Dan Yesus yang memanggil kami Untuk hidup dalam damai Dengan sesama Dengan seluruh ciptaan Karena itu Dimanapun Kami ada Kalau itu bergantung Banda kami Biarlah kami belajar Untuk selalu Menyatakan Damai sejahtera Tuhan Damai sejahtera Yang berarti Bukan hanya Tidak ada pertikaian Tapi dimana Semua hal yang baik Dari Allah Boleh terjadi Terwujud Dalam dan lewat Kehidupan kami Kami mau berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Untuk kehidupan bersama Di tengah situasi Biarpun pandemi Secara global Telah dinyatakan berakhir Tetapi kami masih Mengalami Berbagai dampaknya Berbagai dampaknya Dalam hidup sehari-hari Karena itu Biarlah kami tetap Menjalani hidup Dengan waspada Tetapi tetap Dengan berpengharapan Dengan semangat Untuk berkarya Yang terbaik Bagi kehidupan bersama Kami mau berdoa Untuk bangsa Dan negara Indonesia Yang tahun depan Akan menghadapi Berbagai macam Kegiatan politik Terkait pemilihan umum Biarlah Proses menuju Ke waktu itu Boleh berlangsung Dalam keadaan Yang kondusif Yang damai Setiap pihak Yang akan berkontestasi Boleh bersaing Dengan baik Dan kami Rakyat Juga diberi hikmat Untuk memilih Apa yang memang Baik dan benar Untuk hidup bersama kami Kami berdoa Untuk gerejamu Dimanapun ada Khususnya untuk GKI Gading Indah Kami berdoa Kami bersyukur Untuk 33 tahun Usia GKI Gading Indah Yang adalah Andugerahmu Biarlah Kami sebagai Rija Tuhan Tetap menjalankan Tugas panggilan Yang telah kau berikan Kepada kami Kami mau berdoa Untuk rencana Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Tanggal 18 Mei Bersama dengan GKI Kelapa Cengkir Dan GKI AKP Jadikan kebaktian Bersama ini Kesempatan kami Bersekutu Dan selalu mengingat Bahwa kami adalah Satu tubuh Kristus Yang boleh merayakan Kristus yang naik Ke surga Dalam kemuliaan Kami berdoa juga Untuk rencana Kebaktian Kebaktian Dalam rangka Pekan doa Prapintakosta Biarlah kesempatan ini Juga memperkaya Iman kami Boleh Membuat kami Belajar Apa yang Baik dan benar Dari firman Tuhan Kami Kami mau berdoa Untuk kehidupan Bersama kami Untuk keluarga Keluarga Dengan setiap Pergumulan mereka Mereka yang bergumul Dengan masalah Masalah ekonomi Relasi Mereka yang bergumul Dengan masalah Kesehatan Secara khusus Kami berdoa Untuk pemulihan Dari Ibu Dewi Kumalasari Ibu Linawati Budiman Ibu Damayanti Dan Bapak Kunjung Biarlah Tuhan yang tetap Menyertai mereka Dan keluarga Yang mendampingi mereka Kami mau menyerahkan Kehidupan kami Malam hari ini Dalam istirahat kami Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin